Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Berbagi Pengalaman Tentunya di channel Mas Sanggur ya sobatnya Oke di kesempatan kali ini Di kesempatan yang berbahagia banget ini Kita mau panen indigo vera Nah disini Tapi cuma sampel aja ya sobat Karena makanan ternak udah banyak Saya cuma apa ya Disini kan kemarin ada salah satu penonton Lebih banyak ada tiga penonton tanya Pertanyaannya seperti ini Mas indigo vera itu Kalau dipanen langsung dikasihkan ke ternak Apa enggak bahaya Terus apa enggak dilayukan dulu Seperti itu Apakan ternak gamal ataupun geleriside Nah jadi seperti itu ya pertanyaannya Nah jadi disini mau saya jawab langsung Tak tunjukkan Secara langsung Ini Apa bisa apa enggak Panen langsung dikasihkan ke ternak Apa mau apa enggak Jadi nanti Mari kita lihat bersama Misalnya mau tak jawab dengan tulisan Kayaknya kurang puas Jadi disini mau tak jawab dengan Video langsung ya Jadi nanti Gimana Bisa Dimakan ternak apa enggak Kalau langsung Panen langsung dikasihkan ya Oke ayo Kita jalan menuju ke indigo vera Yang mau saya panen ini Mudah-mudahan nanti ternaknya suka ya Enggak usah dilayukan Jadi kalau dilayukan kan Makan banyak waktu juga Banyak makan waktu juga ya Oke Ayo kita jalan ke tempat indigo vera Yang mau dipanen yuk Oke sobat Kita udah nyampe di tempat Yang mau dipanen Jadi ini Sudah meletak panen ya Jadi seperti ini Cara panennya indigo vera Yang Bagus Ini nanti Seberapa banyak Satu pokok ini ya Jadi Ini tanaman udah Hampir 2 tahun ya sobat Jadi pokoknya besar Tapi ini Tanamnya terlalu mebat Makanya Cabangnya kurang Begitu Leluasa Jadi Agak kurang Karena tanaman Jarak tanam terlalu mebat Ini jarak setengah meter Ya kalau jarak semeter Sampai 2 meter Kalau yang udah Sebesar ini Wah berat kali Ini ada Satu Ada lima puluhan kilo Ya kurang lebih Segitu Satu pokoknya Jadi seperti ini Panen indigo vera Jadi indigo vera itu Pakan ternak yang Yang bebas dikasihkan ke ternak Jadi gak usah pakai layu-layuan Langsung kita makan Langsung kita kasihkan ke ternak Ayo kita jalan ke sana ya Ini udah selesai Nah ini udah Mau Saya kasihkan ke ternak Jadi seperti apa Nanti apa mau Apa enggak Kalau langsung seperti ini ya Kita coba Kita lihat ya Jadi seperti ini Jawaban saya Kita kasihkan ke ternak Ini yang Di bawah itu Yang udah tak kasihkan Itu Rumput gajah Ya sobat ya Nah suka kali kan Jadi Pakan ternak indigo vera ini Enggak ada efek samping ya sobat ya Jadi misalnya dipanen Langsung dikasihkan ke ternak itu Enggak masalah Aman-aman aja ya Jadi Yang ditanya sobat-sobat itu Ya betul sekali Apa enggak dilayukan dulu bang Nah Di sini jawaban saya Enggak usah Enggak usah ya Enggak usah Enggak apa-apa Ini aman Dimakan oleh ternak Sapi Ataupun kambing Ataupun domba Jadi 100% Dijamin aman Masalahnya aku udah Lama sekali ya Mengupeni Mengupeni Yaitu Merawat sapi Dengan makanan yang Super ini Udah lama Makanya Aku tahu Bahaya atau enggak Itu yang Sudah saya lama Seperti Cuman kalau rumput Ya sobat ya Kalau rumput Pagi-pagi Ngarit Langsung dikasihkan Kan disitu ada Embun Nah itu yang bahaya Ya Jadi disitu Mengandung Embun itulah Jadi bikin Perut Itu Perut sapi itu Bisa kembung Ya Disitulah Kalau indigo vera Masalah Enggak dilayukan Aman 100% Dijamin aman Enggak usah Dilayukan Enggak apa-apa Contohnya seperti ini Nah itu Jadi semua suka Semua udah terbukti Enggak pakai layu Enggak pakai layu-layuan Langsung dikasihkan Nah ini semua aman Disana juga Banyak sekali Indigo vera Indigo vera Yang belum dipanen Ya ini semua ini Rencana mau dipanen Makanya Enggak usah dilayukan Langsung dikasihkan saja Oke ya sobat Mungkin Pertanyaan-pertanyaan Udah saya jawab disini Yaitu tadi jawabannya Dan langsung kita buktikan Dengan Secara langsung Enggak usah dilayukan Nah itu udah langsung dikasihkan Aman 100% aman Ya Jadi semua pertanyaan Udah saya jawab Mudah-mudahan apa yang saya Sampaikan disini Bisa menjadikan Motivasi Anda semua Dan apabila Pertanyaan itu Kurang jelas Ya mohon maaf Itu sesuai Pengalaman saya Seperti itu jawabannya ya sobatnya Mungkin itu saja dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa